Kita wali berita pertama, pemirsa hujan deras selama 3 jam menyebabkan banjir mengepungi di 2 kelurahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, minggu petang kemarin. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah terendam banjir hingga mencapai setengah meter. Banjir mengepung 2 kelurahan di kecamatan Polewali, usai hujan deras menggoyur 3 jam lamanya. Selain itu, luapan sungai membuat ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terparah berada di Jalan Gatot, Subroto. Lokasi ini ratusan rumah terendam air. Tak hanya merendam rumah warga banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan tenggelam akibat tak sempat dievakuasi ke tempat aman. Menurut warga, banjir kali ini cukup parah. Buruknya drainase juga makin memperparah banjir, apalagi saat hujan deras. Luapan banjir bahkan hingga ke ruas jalan di kota Polewali. Beberapa kendaraan pun terjebak dan macet saat menerobos banjir. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga terganggu. Beberapa barang elektronik dan peralatan rumah tangga lainnya rusak. Dari data sementara BPBD Polewali Mandar, terdapat 3 kecamatan yang saat ini dilanda banjir. Dari Polewali Mandar, Hussar Sainal, Ayus melaporkan.